Intro Selamat pagi, salam sejahtera isu hangat pagi ini Najib Perdana Menteri ke-10 Penentuannya 8 Disember ini Berita sepenuhnya Pemimpin veteran DAP Lim Kit Siang Sudah beberapa kali menyebut Najib Razak akan muncul sebagai Perdana Menteri ke-10 Jika UMNO menang lagi dalam PRU-15 akan datang Walaupun Najib terlihat agak hairan Kenapa namanya sering dijajah oleh Lim Kit Siang Tetapi belum pernah sekalipun beliau menafikan Dirinya ingin menjadi Perdana Menteri buat kali ke-2 Maknanya secara tidak langsung Dalam hati Najib sendiri memang tersemat Keinginan untuk menjadi Perdana Menteri sekali lagi Kalau betul tidak mau lagi jadi Perdana Menteri Tentulah dia tiada masalah untuk beliau berterus terang Mengatakan tidak berhasrat lagi kepada jawatan tersebut Di waktu yang sama dalam UMNO sendiri Bukanlah rahsia lagi tentang wujudnya Keinginan kelompok tertentu Yang mau beliau jadi Perdana Menteri Buat kali ke-2 setelah dijatuhkan Pada PRU-2018 yang lalu Soalnya Bolehkah Najib jadi Perdana Menteri lagi? Seorang bekas menteri memberi reaksi Dengan berkata Dulu ramai yang menyebut Kalau Tun Abdullah Badawi boleh jadi Perdana Menteri Bermakna sesiapa juga tidak mustahil jadi Perdana Menteri Kini katanya dengan Ismail Sabri Yaakob Yang pengalamannya lagi di bawah daripada Tun Abdullah Badawi pun Boleh jadi Perdana Menteri Lagilah tidak mustahil untuk sesiapa saja untuk memegang jawatan itu Termasuk Najib buat kali ke-2 Turut tidak mustahil kata bekas menteri itu lagi Jika sebelum ini Tun Mahathir Muhammad berupaya menjadi Perdana Menteri buat kali ke-2 Melalui parti yang berbeza berbanding keberadaannya sebagai Perdana Menteri pada kali pertama Najib mungkin mencatat rekod dua kali sebagai Perdana Menteri melalui parti yang sama yaitu UMNO Di Malaysia ini macam-macam boleh jadi tambah beliau Namun demikian sama ada Najib berupaya muncul kembali sebagai Perdana Menteri buat kali ke-2 atau tidak Ia sebenarnya banyak ditentukan pada tarikh 8 Dizim berdepan Najib sebelum ini telah dihukum bersalah oleh Mahkamah Tinggi berkaitan Kes rasuah SRC Internasional dan dijatuhi hukuman penjara 12 tahun Serta denda RM210 juta Beliau bagaimanapun dibenar merayu ke Mahkamah Rayuan Untuk membatalkan hukuman tersebut dan 8 Dizim ini telah ditetapkan Sebagai tarikh untuk hakim memberikan keputusannya Jika pada 8 Dizim ini rayuannya diterima oleh Mahkamah Rayuan dan beliau dilepaskan daripada hukuman itu Maka cerahlah harapan Najib untuk menjadi calon Perdana Menteri ke-10 Mewakili BN jika PRU15 diadakan pada tahun depan misalnya Zahid Hamidi sebagai Presiden UMNO pastinya lebih selesa meletakkan Najib sebagai calon Perdana Menteri Walaupun Ismail Sabri sedang menduduki jawatan itu sekarang ini Tetapi kalau rayuannya ditolak dan hukuman bersalah itu kekal di peringkat Mahkamah Rayuan Hasratnya mengejar jawatan Perdana Menteri buat kali kedua boleh dikatakan telah terpadam dengan sendirinya Meski biasanya Najib akan terus dibenar merayu ke Mahkamah Persekutuan selepas itu Namun pengekalan hukuman bersalah di peringkat Mahkamah Rayuan Akan menghalangnya daripada bertanding lagi sebagai ahli parlimen di Pekan Tanpa dibenar bertanding dalam PRU15 bermakna tiada lagilah peluang Najib Untuk menjadi Perdana Menteri bagi kali kedua 8 Disember selain Najib dan penyokongnya yang berdebar menanti tarik itu Tidak terkecuali Ismail Sabri juga pastinya turut berdebar sama menanggungnya Sekian isu hungat petang ini Jangan lupa tinggalkan komen ada tekan butang subscribe Dan kita jumpa lagi Bye-bye Sub indo by broth3rmax